Polemik mengenai harga minyak goreng masih berlanjut, selain masih fluktuatifnya harga meski ada ketetapan dari pemerintah, namun di sejumlah pedagang mengaku kesulitan memenuhi stok minyak goreng. Seperti yang terpantau di salah satu toko di pasar Tanjung Kabupaten Jember ini, yang mengaku kesulitan memenuhi stok minyak goreng, baik untuk minyak goreng curah maupun kemasan. Pemilik toko Ahmad Syafi Iskandar mengaku dirinya masih menjual minyak goreng dalam kemasan dengan harga lama sebelum ketetapan harga yang digulirkan pemerintah senilai Rp14.000 per liter. Harga lama tersebut terpaksa digulirkan oleh Ahmad karena sisa stok minyak goreng kemasan tersebut dikulak melalui distributor saat sebelum penetapan harga dari pemerintah di kisaran harga Rp18.000 sesuai merek. Namun meski demikian pihaknya mengaku ketar-ketir karena stok minyak goreng dari distributor sangat minim bahkan belum sama sekali dikirim. Bahkan untuk minyak curah dalam tiga hari terakhir pun kosong. Minyak goreng sesuai dengan anjuran pemerintah, pemerintah mengibol dengan harga Rp11.500. Kenapa di tempat saya mengosong? Karena yang masuk minyak goreng yang sesuai dengan harga anjuran pemerintah, enggak ada yang masuk dengan harga segitu. Sementara ini saya masih mengikuti dengan harga lama. Bimoli dengan ukuran 2 liter, harga pokoknya Rp37.200 per 2 liter. Saya jual di sini Rp37.500 stokan bimoli di tempat saya masih ada, saya jual dengan harga segitu. Setelah itu saya belum tentu ambil lagi, karena saya menunggu dari distributor dengan harga 2 liter Rp28.000 masih belum ada. Minyak goreng curah ini kekosongan bolehkah? Kalau di tempat saya, sekitar tiga hari yang lalu, sudah kosong. Ini kesulitan dari distributor Pak ya? Ya, dari distributor belum masuk ke sini. Pedagang berharap distribusi minyak goreng bisa lancar hingga merata kepada seluruh penjual. Tak hanya toko berjaringan atau warah laba, tapi juga merata ke toko-toko kelontong, agar harga yang ditetapkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik.